Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saya tuh mau mandi ya Cuma saya tuh inget bahwa di belakang saya ini adalah Jalan di Jakarta ya Yang paling bersejarah buat Persib, saya pikir Nah, kenapa bersejarah? Saya coba ceritakan tentang 3 Momentum Ada 3 Momentum ya Nah, jadi jalan ini bersejarah buat Persib nih Oke, teman-teman Ini adalah Jalan Gatot Subroto Jadi di sana tuh Di sana itu adalah Gelora Bung Karno Atau dulu mah namanya Naon Stadion Senayan tuh Di sana ya Nah, dari arah Bandung itu dari sana Jadi kalau orang dari arah Bandung Mau ke Senayan atau mau ke Gelora Bung Karno tuh Dari sana ke sini Nah ya, melewati Jalan Gatot Subroto Nah, bersejarahnya di mana? Jadi, di sebelah sana teman-teman Yang ke arah Bandung Itu ada hotel Hotel Legend Namanya Kartika Chandra Jadi kalau sekarang ini Setiap kali Persib bermain di Jakarta Kan mereka nginepnya di Hotel Ferman ya Itu mewah tuh, bintang 6 Hotel Ferman di daerah Gelora Bung Karno ya Deket GBK, daerah Senayan Nah, kalau dulu mah nggak di situ Dacanaya hotel lagi bahaya lama Dulu mah mereka nginepnya itu selalu di Kartika Chandra Ya, belah sana tuh Kartika Chandra Nah, di Kartika Chandra itu Udah mewah ya Kalau mau jaman dulu mah Hotelnya tuh nggak kayak sekarang Banyak gitu ya Ada grup apa-grup apa dulu mah Kartika Chandra tuh bergengsi pisan lah Mewah, bergengsi Segaya pisan ya Nah, itu tuh Yang punyanya itu adalah Bapak Almarhum Pak Enang Sumpena Ya, Pak Enang Sumpena ini adalah Toko Sunda lah Pituin ya Pituin Sunda Sukses ya Beliau itu adalah Orang Panjalu Orang Panjalu ya Pak Enang Sumpena itu Jadi setiap kali Persib lolos ke Senayan Kemana jamannya Pak Ateng Wahyudi gitu ya Itu senang tuh Karena Persib akan menginap di sana Nah, setiap kali zaman perserikatan ya Pokoknya ibaratnya di rumah kan ada Istilah lolos ke Senayan Lolos ke Senayan ya Persib Beberapa kali lolos ke Senayan Dan di awal-awal Liga Indonesia Termasuk final Liga Danhil ya Final Liga Indonesia pertama Itu Persib nginep di sana tuh Di Kartika Chandra Taya ya Jadi teman-teman Kalau yang dari Bandung mungkin kesulitan ya Ngeliat Kartika Chandra Itu karena ada di sebelah kanan nih Kalian dari Bandung Kartika Chandra itu ada di seberang sana Di seberang sana ya Nah itu Karena dulu mah mungkin Belum banyak gedung-gedung tinggi tuh ya Di Jalan Gatot Subroto ini Masih belum terlalu banyak kayak sekarang Ya sekarang mah Kartika Chandra Kelihatan kecil Gak kayak dulu ya Sekarang kan gedung Telkom aja tinggi Oh iya Bener Jadi Indikator atau tanda Anda sudah melewati Kartika Chandra Adalah gedung Telkom Jadi Kartika Chandra itu Terletak Tepat di seberang gedung Telkom Gatot Subroto ya Jadi di sebelahnya gedung Telkom itu Ada namanya gedung BRIN Badan Riset Inovasi Nasional Dulu namanya LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Itu kantor bapak saya dulu ya Bapak saya dulu kerja di LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nah di seberangnya itu Itulah Hotel Kartika Chandra Hotel Kartika Chandra Hotel Kartika Chandra Itu tandanya ya Kalau ada yang ingin penasaran Pingin lihat Hotel Kartika Chandra Itu masih ada ya Nah oh iya Kenapa bersejarah Karena saya Pernah interview Beberapa pemain ya Bahwa Salah satu Yang menyebabkan mereka tuh Main mati-matian Di final liga pertama Lawan Petrokimia Kan kita juara ya Menang 1-0 Lewat Kursi Tiono Jadi pagi-pagi tuh udah gak ada latihan Serius apa gimana Mereka tuh Mainnya di psikologis Motivasi ya Dan salah satu hal yang paling Memotivasi mereka itu Adalah Arus Atau Rangkaian ya Rangkaian Bobotoh Yang datang dari arah sana Dari arah Bandung Menuju Senayan Ya Menuju Senayan Ingat dulu belum ada Cipularang Jadi Bobotoh tuh ya Memang edan Ya Niat pisan Sekarang mungkin dari Bandung ke sini Biasa ya Biasa banget Apalagi ada WUS Cuma berapa puluh menit Dua puluh menit Dulu Pak enggak Kalau orang mau ke sini itu Harus lewat Puncak Ah iya betul Lewat Puncak Makanya ada isilah Puncak macet Ketika Persib juara Konvoy ke Bandung ya Bobotohnya Jadi Disana itu Banyak sekali katanya Mobil Dililit Kain Dulu mah enggak Dulu tuh belum semodenya sekarang ya Percetakan-percetakan Lalu konveksi Enggak semodenya sekarang Jadi Mobil-mobil itu Dililit apa Dililit kain Biru Bendera-bendera Terus Para Bobotoh tuh Pakai ket kepala Biru Gitu ya Terus mobil juga Kalau enggak salah itu Ada tuh Mobil-mobil cold Ya Yang enggak punya mobil itu Pada mobil-mobil cold Ngebuking bis Sama ini Mungkin pickup-pickup gitu Mungkin ya Dulu mah mungkin enggak kayak sekarang kan Ada orang naik pickup ya Langsung dirazia gitu Kalau dulu mungkin masih bisa lolos ya Nah jadi Para pemain itu ngomong Mengharukan gitu ya Mengharukan Apa Melihat Bobotoh begitu Antusias katanya Datang ke Senayan Untuk mendukung mereka Pertandingan nanti malam katanya Malam harinya Jadi pagi-pagi tuh Lihat Mungkin pagi agak siang ya Jam 9 gitu Mungkin ya Kan enggak mungkin ya Jam 6 pagi Itu tuh seturun-turun ayau ya Nuh lewat hotel ya Lewat depan hotel Di seberang sana Menuju ke Arah Senayan gitu ya Nah kalau enggak salah Ini coba ntar dicek ya Ini Kalau ini bukan Ini kan saya wawancarnya sama pemain Versinya begitu Nah terus ada yang ngomong Katanya Pak Indra Thohir itu Memotivasi pemain itu Ya gitu Tambah nih tinggalikan Hayang gitu Cari Rikta Kayak peting gitu loh Ya Jadi Kalian lihat tuh Bobotoh itu Nanti kalau misalkan kalian Sampai Enggak sesuai itu mereka Ya bisa pada nangis sedih gitu ya Ya gitu intinya Oke Itu tentang Perjalanan Bobotoh lewat nih Jalan Gotot Subroto Jakarta ini ya Nah Momentum yang kedua Nah ini enggak menyenangkan nih Jadi Jalan Gotot Subroto ini pula Tahun berapa ya 2013 apa ya Kalau enggak salah Persib dulu masih diperkuat Sama Kenji Ya Pemain namanya Kenji Itu Persib diserang sama Apa Oknum Supporter ya Pakai bom Molotov Malahan ya Dulu sempat rame banget loh Jadi berita headline lah Itu Persib Waktu Mau main lawan Persija Nah Ini nih Ini kan hotel Katika Cendera disana ya Terus GBK Disana Untuk Menuju Hotel Apa GBK kesana itu Persib tuh harus muter Harus muter Ke arah Kuningan Ada Namanya itu daerah kuningan Rasuna Said ya Harus muter gitu tuh Kesana dulu Nah baru kesini tuh Nah Pas Persib baru keluar Itu diserang Dilempari batu Apa ya Apa bisnya Sampai dilempar Molotov Nah Langsung dengan sigap itu Sopir mengarahkan Mobilnya itu masuk tol Ya Dalam tanda kutip Persib lebih baik Tidak bermain Gitu Jadi langsung masuk tol Tolnya tuh Tol Semanggi 1 Apa Semanggi 2 ya Tol Semanggi 2 Kayaknya Nah jadi Persib itu harusnya kan Gini muter dia ya Nah Baru keluar hotel Diserang Sama Ognum Supporter Sampai dilempar Molotov Batu Oh jamannya dulu Ada Hilton Karena Hilton Sempat viral juga Dia memegang batu besar ya Nah jadi Persib itu Bukannya muter Balik Tapi dia langsung masuk Pintu tol Ya Langsung masuk pintu tol Gitu Nah lalu Yang ketiga Kenapa ini bersejarah Ini Lihat nih Di seberang saya ini Adalah Polda Metro Polda Metro Jaya Kepolisian DKI Jakarta Itu disini pusatnya Polda Metro ini Dulu lazim disebut Komdak Komdak Kenapa ini bersejarah Karena almarhum Panglima Viking Mang Ai Mang Ai Betik Itu sering bercerita ke saya nih Kalau misalkan Kami lagi ada urusan ke Jakarta Shooting atau apa Zaman dulu ya Dulu tuh kami sama-sama Kerja di salah satu Lain kerja Ato Naon Kami bersama-sama Jadi talent ya Untuk program acara Persib Di salah satu televisi Kami beberapa kali juga Ke Jakarta tuh Nah Setiap kali lewat sini Mang Ai pasti cerita Mang Ai tuh pernah ditahan Disini ya Ditahan di Komdak Tapi bukan kasus-kasus yang Kriminal koma Enggak Supporter Biasa supporter pisan ya Berkelahi Mereka kalau enggak Naon pas ya Ditahan ya Ditahan bentar Dilepasin juga gitu kan Itu Mang Ai pernah tuh Ditahan di Komdak Disini ya Di Komdak Dan selain itu Kenapa saya pernah ke Komdak Urusnya sama sepak bola Jadi dulu tuh Tahun 2015 ya Persib lolos ke Final Piala Presiden Ya ya Disini ya Nah itu Apa Ada Sekjenjek Mania Dianggap atau dituduh Memprovokasi lewat Medsos Ditahan disini Nah kebetulan Sekjenjek Mania itu Apa Teman saya Di Unpad ya Sama-sama alumni Unpad Nah saya Bergabung dengan Tim kuasa hukum mereka Gitu Jadi Mengprovokasi Teman saya itu Gitu ya Nah itu Sekelebat Cerita tentang Komdak Jadi Mang Ai pernah Ditahan disini Karena Berantem atau apa Gitu ya Jadi gayanya Mang Ai Ditahan diri Tapi gaya Terhormat lah Keren Nah ditahan disini Terus yang kedua Karena itu Karena Sekjenjek Mania Mungkin asibnya masih ada Coba lihat Google aja Eko Maung Sekjenjek Mania Nah itu mungkin ada beritanya ya Bahwa saya pernah Ikut membantu Sekjenjek Mania Mengadvokasi Ketika dia dituduh Memprovokasi Kena Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE Jadi langsung apa Ditahan ya Dulu Undang-Undang ITE Belum direvisi Jadi ancaman hukumannya Di atas 5 tahun Nah Sistem hukum kita itu Kalau ada Orang Diancam dengan Hukuman di atas 5 tahun Itu bisa langsung ditahan ya Disitu tuh Ada rutan gitu Oke teman-teman gitu aja Saya gak bawa tripod Soalnya jadi cangke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati